Intro Hari ini adalah hari pertama Post Kongres Konas 19 THTKL dimana hari ini dilaksanakan kursus diseksi tulang temporal Kursus diseksi tulang temporal ini diikuti oleh 30 peserta terdiri dari peserta didik THTKL dan juga anggota perhatikan yang sudah bekerja sebagai spesialis THTKL Hari ini materinya adalah pengenalan pengenalan kembali mikroskop kemudian pengenalan anatomi dari tulang temporal dan juga kemudian mereka melakukan diseksi tulang temporal di stasiunnya masing-masing Dan ini memang diperlukan sebagai bekal untuk melaksanakan operasi telinga tengah secara mandiri Kegiatan workshop ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada para dokter spesialis dan para presiden THTKL untuk melakukan tindakan mastodectomy kemudian tindakan topis prosedur kemudian demo mengenai cochlear implant tujuan daripada kegiatan ini adalah akan terus meningkatkan kompetensi dokter spesialis THT terutama di dalam bidang otologi khususnya mengenai temporal bone diseksi endoscopic surgery dilakukan demo diseksi temporal bone secara endoscopic jadi disini kita akan belajar anatomi dari liang telinga dendam telinga dan bagaimana kita eksplor daerah kapung timpani kemudian juga epik timpanum sehingga nanti hubungannya dengan mas kawin saat ini saya sedang mengikuti workshop TBD selama dua hari Alhamdulillah banyak banget ilmu yang didapatkan tidak hanya pembedahan tapi kita juga harus bisa rekonstruksi nah ini sangat penting sekali memang untuk menghadapi pasien sehari-hari di praktek THT kita setelah mengikuti pelatihan TBD pada dua hari ini saya bisa mendapatkan insight yang baru terkait petala laksanaan pasien UMSK dengan pelatihan-pelatihan TBD sehingga mendapatkan skill yang lebih baik dalam melihat ke belakang telinga pasien sehingga dapat menolong pasien lebih baik selamat menolong pasien 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 selamat menolong pasien